Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin hunting pengiriman lokomotif CC-01-7711 X tabrakan antara kereta api berantas dengan truk yang terjadi beberapa hari yang lalu di Semarang dan kali ini lokomotifnya masuk menuju ke Balaiasa Yogyakarta guna menjalani perbaikan Oke, seperti apa momen masuknya lokomotif X kecelakaan dengan kereta api berantas, simak terus video ini sampai habis ya teman-teman Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya ada berada di JPL 352, tepatnya di stasiun Lempuyangan Di sini saya ada berdiri di peta antara stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Yogyakarta Itu stasiun Lempuyangan, kalau menuju ke sana, menuju ke arah stasiun Yogyakarta Nah, hari ini saya ingin hunting di sini, hunting pengiriman lokomotif Bekas tabrakan antara kereta api 112 berantas dengan truk yang terjadi beberapa hari yang lalu ya teman-teman Di peta antara stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Jeraka Nah, untuk kondisi lokomotif ini, lokomotif CC2017711 ini mengalami anjlok ya pas kejadian tabrakan Dan untuk bagian lokomotifnya itu gosong teman-teman Karena saat kejadian tabrakan, truknya langsung meledak dan kebakaran ya Jadi untuk lokomotif dan kereta yang paling depan, eksekutif 1 Itu berimbas pada kobaran api teman-teman Wah, dan pada dini hari tadi untuk lokomotif CC2017711 Dikirim dari Semarang Poncol menuju ke Lempuyangan teman-teman Wah, oke Oke teman-teman, itu lokomotifnya teman-teman Wah, full terpal ya Ini gosong loh lokomotifnya Oke, kirim lokomotifnya CC2017711 masuk di jalur 4 stasiun Lempuyangan Jalur 5 sih, jalur 5 stasiun Lempuyangan Untuk kondisi lokomotifnya gosong ya teman-teman Dan ada beberapa bagian yang rusak Karena tertemper oleh truk dolly teman-teman Dan ini dirutup full terpal loh, sayang banget ya Oke, kita langsung berpindah menuju ke arah timur ke JPL 351 Sekaligus berpindah ke Balai Asa Nupunga Batikan Lokomotifnya masuk di Balai Asa Yogyakarta Oke, sekarang saya berpindah ke sebelah timur Topatnya di JPL 351 stasiun Lempuyangan Ini peta antara stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Maguwa Kalau sana stasiun Lempuyangan, kalau sana menuju ke stasiun Maguwa Dan untuk kirim lokomotif CC 0177 11X tabrakan dengan truk kereta api berantas Ini sudah masuk di jalur 5 stasiun Lempuyangan Jadi, akibat lokomotifnya tabrakan gosong dan mengalami beberapa kerusakan Ini full terpal loh teman-teman Dari belakang sampai depan ya Wah, gila Oke, teman-teman Sekarang pada pukul 14.19 JPL-nya menutup Ditutup Dan ini persiapan berjalan langsung kereta api Kereta negara KA-133 Dari stasiun Malang Dan di jalan akhir stasiun Purwokerto Oke, teman-teman Dari arah Baliasa, Yogyakarta Ini keluar kereta istimewa atau keris ya Hari ini akan menjalani uji lintas dari Lempuyangan menuju ke Kutoarjo Sebelum nantinya akan dipergunakan seperti sediakala ya Didinaskan kembali Ini tadi habis melayani running test di Baliasa teman-teman Dan ini persiapan masuk di stasiun Lempuyangan Terima kasih telah menonton! Oke, kereta istimewanya sudah masuk di jalur 6 stasiun Lempuyangan dan di jalur 5 Persiapan berangkat lokomotif kirim ya Kirim CC201-7711 dari Dipo Yogyakarta Masuk menuju ke Baliasa, Yogyakarta Untuk menjalani perbaikan ya setelah menabrak truk di antara Jeraka hingga Semarang Poncel Oke, ini persiapan berangkat setelah bersilang dengan kereta istimewa Oke, pada pukul 14.31 ini kirlok berangkat dari stasiun Lempuyangan Persiapan memasuki Baliasa, Yogyakarta Yang depan sisi 0406, yang belakang sisi 017711 di Totopo Terima kasih telah menonton! Eh, luukkan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari lempuyangan balapan nih kok ini asfad selamat menikmati selamat menikmati ok ini lokomotif nya udah ditarik ke sana dan ini persiapan masuk ke pintu timur eh pintu timur apa utara timur balai asa Yogyakarta untuk menjalani perbaikan ya selanjutnya fungsinya balai asa Yogyakarta ini tempat perbaikan dan perawatan lokomotif temen-temen dan ini merupakan satu-satunya ya bengkel lokomotif yang ada di Pulau Jawa dan ini yang terbesar ah ini capek temen-temen habis lari-larian dan ini lokomotifnya masih menunggu aman ya buat masuk balai asa hai 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 ha oke pada pukul 14.42 lokomotif CCD0406 dan lokomotif 2017711 udah masuk di halaman Baleasa Yogyakarta tempatnya di pintu timur ya teman-teman ya itu udah masuk dan siap melihat siap menjalani perawatan ya dan nantinya kalau udah salah saya bakal diuji test run ya sebelum nantinya akan didinaskan kembali ya dan dikembalikan ke depo asalnya yaitu depo sidotopo wah ini hantingnya rame banget loh sama teman-teman biarpun lokomotifnya full diterpal setelah kecelakaan dan aslinya ini kondisinya gosong teman-teman aslinya kondisinya gosong teman-teman nanti bisa saya tampilkan kondisi aslinya ya di video wah mantap ini oke teman-teman sekian video hanting kali ini video hanting momen masuknya log CCD017711 log X kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk yang berada di Semarang dan selanjutnya saya akan menuju ke Solo dengan naik KRL bersambung sampai Semarang dengan naik kereta api Banyu Biru dan selanjutnya saya akan hanting di tempat kejadian kecelakaan antara berantas dengan truk yang berada di JPL 6 tepatnya di jalan Madukoro Semarang Oke tunggu video selanjutnya dan terima kasih yang menonton jangan lupa like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.